Bahan-bahan yang digunakan untuk tambah gigi Amalgam Amalgam merupakan bahan campuran berbagai jenis logam yang berwarna perak Bahan amalgam dapat bertahan selama kurang lebih 10 tahun Namun penggunaan amalgam tidak disarankan oleh dokter Karena mengandung merkuri yang berbahaya bagi tubuh Komposit resin Komposit resin terbuat dari campuran partikel kaca halus dan plastik Penambahan menggunakan bahan ini menggunakan sinar biru terang Untuk mengeraskan partikel kaca pada gigi Penggunaan bahan ini dapat bertahan kurang lebih 5 tahun Kelebihan dari komposit resin yaitu warnanya yang menyatu dengan warna asli gigi Namun harga tambah gigi ini sedikit lebih mahal dari amalgam Emas Kelebihan dari tambahan emas yaitu dapat menahan kekuatan mengunyah makanan Dengan tekstur yang keras dan tebal Namun tambahan emas ini memiliki harga yang lebih mahal ya Porcelain Bahan ini dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai kerusakan pada gigi Seperti gipelan gigi, kawat gigi, dan finner gigi Tambahan gigi ini dapat bertahan kurang lebih 7 tahun Jika kamu ingin memilih bahan penambah gigi Berikut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Oh iya, buat kamu yang sedang mencari peralatan laboratorium Atau alat-alat kesehatan lainnya Kamu bisa mengunjungi website chef.co.id